You want me to tell you what sex is like, huh? Mm-hmm, tell me. Okay. Right? You just really want to work that little bugger. You know, I remember like the old IBM Thinkpads? Halo semua, balik lagi di channel Lord B. Film. Apa kabar semua? Apakah otak Anda masih dididik oleh Lord Tsukiyono atau Johnny Sin? Kalau masih, saya akan mereview sebuah film mantap-mantap yang berjudul Sleeping With Other People yang disutradarai oleh tante saya, yaitu Leslie Hedland. Sebelum kita membahas filmnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Film bergenre romantic comedy ini menceritakan tentang seorang pria playboy yang jatuh cinta kepada sahabatnya. Tetapi, dia tidak berani untuk mengukapkan perasaannya. Bagaimana keseruannya? Yuk, langsung masuk ke alur cerita. Scene berlatar pada tahun 2002 yang memperlihatkan seorang wanita di sebuah asrama yang sedang menggedor-gedor pintu sambil berteriak, Matthew, bercintalah denganku. Jangan cocok. Coba pintu kamar gue. Dia pun membuat kekacauan di tempat itu. Seorang penjaga pun menghampirinya dan mengancam akan melaporkannya ke polisi jika dia bukanlah tamu di asrama ini. Tiba-tiba ada seorang pria di asrama itu yang mengaku sebagai temannya. Ia pun langsung mengajak wanita itu ke kamarnya. Di sana, ia berkenalan. Ternyata wanita itu bernama Lenny dan si pria bernama Jake. Mereka pun mengobrol. Lenny mengatakan bahwa dia sedang mencari seorang pria bernama Matthew untuk bercocok tanam. Lenny juga mengatakan bahwa dirinya masih perawan dan Jake juga berkata dia juga masih berjaka. Tak lama, obrolan mereka semakin panas. Lenny bertanya kepada Jake bagaimana sih bang rasanya bercocok tanam. Jake yang belum pernah bercocok tanam pun bingung untuk menjawabnya. Lalu, ia mengatakan bahwa rasanya tuh seperti anda menjadi iron, men. Lenny langsung berkata, Masa sih bang? Ya, ini mau coba. Yuk bang coba. Dan mereka langsung mempraktekannya saat itu juga. Pasukan semokok tarik, sis! 12 tahun kemudian, terlihat Jake yang sedang main kejar-kejaran dengan seorang wanita. Wanita itu sepertinya tampak kesal dengan Jake karena ia selingkuh dengan sahabatnya. Di sini kita tahu bahwa Jake sekarang sudah menjadi playboy. Terjadi perdebatan di antara mereka. Jake mencoba untuk menenangkannya, namun tidak berhasil. Dan pada akhirnya, Jake didorong ke jalan dan ia pun tertabrak oleh mobil. Dan segera Jake dibawa ke rumah sakit. Scene berpindah ke sebuah restoran. Di sana terlihat Lenny yang sedang mengobrol dengan pacarnya, yaitu Sam. Lenny mengatakan kepada Sam bahwa dia telah berselingkuh darinya. Sam pun nampak kecewa. Dengan penuh amarah dan berapi-api, Sam menanyakan kepada Lenny siapa selingkuhannya, namun Lenny enggan memberitahunya. Dengan rasa kecewa, Sam langsung pergi dari tempat itu. Scene berpindah ke Lenny yang sedang bermain handphone. Ia dihampiri seorang pria yang ternyata dia adalah Jake. Mereka pun mengobrol dan bernostalgia tentang masa lalunya. Setelah itu, Lenny pergi dan Jake mengatakan untuk menghubunginya melalui Facebook. Keesokan harinya, tampak Jake di kantor sedang menggoda seorang janda kaya pimpinan perusahaannya bernama Paula. Jake mengajaknya untuk makan siang, tapi Paula menolaknya dan meninggalkan Jake dengan alasan profesionalitas. Scene berpindah ke Lenny yang sedang mengobrol dengan kekasihnya, yaitu Matthew. Lenny berkata bahwa dia ingin memutuskan hubungan dengan Matthew. Dengan santainya, Matthew pun menyetujuinya dan dia juga mengatakan bahwa dia sudah memiliki kekasih. Lenny meminta Matthew untuk menghapus nomor Matthew dari ponselnya. Danco kenapa nyuruh orang, bukannya aku sendiri. Matthew pun menghampiri, namun bukannya menghapus nomornya, ia malah bercocok tanam. Malam itu, Jake dan Lenny pergi ke sebuah bar. Di sana, ia bertemu dengan Sender bersama kekasihnya. Sender adalah rekan kerja Jake. Mereka pun mengobrol sambil meminum segelas amer. Tak lama, tiba-tiba Lenny pergi meninggalkan bar. Dan Jake langsung mengejarnya dan menanyakan kenapa dia pergi. Ternyata, Lenny ingin berkencan. Jake pun mengiakan keinginan Lenny. Dan mereka pergi berkencan di sebuah restoran. Mereka mengobrol dan saling bercerita tentang kehidupan mereka. Lenny, yang gagal move on dan pengen mulu sama Matthew. Dan Jake yang sangean, sulit untuk setia karena sering gontang-ganti pasangan. Saat perjalanan pulang, Jake mengatakan ingin meniduri Lenny. Namun Lenny menolaknya. Akhirnya, rayuan maut Jake gagal dan mereka berpisah di persimpangan. Mereka pun berteman akrab mulai saat itu. Dan tak boleh ada seks di antara teman. Mereka pun semakin akrab. Mereka pergi bareng, makan bareng, jalan-jalan bareng. Bahkan mereka saling berbalas pesan yang terkadang menjurus ke sesuatu yang sangat intim. Chat mesum maksudnya. Namun, di situ Jake masih sering berhubungan seks dengan bergontang-ganti pasangan. Lenny pun belum bisa melupakan Matthew. Di sebuah taman, Lenny melihat Matthew sedang jogging. Ia ingin mengejarnya, namun gagal. Lenny yang kesal, mengajak Jake untuk bertemu dan menemani dia membeli pakaian dalam. Lenny mencoba salah satu pakaian dalam dan keluar dari fitting room dan menunjukkan penampilannya pada Jake. Dengan mupengnya, Jake mengatakan pada Lenny kalau itu terlihat cocok untuknya. Scene berganti ke toko elektronik. Jake berniat membelikan Lenny TV. Di situ, Jake bercerita tentang hubungannya dengan gadis berkulit hitam bernama Tia. Dia berhubungan dengan Tia, namun tidak ada orgasme. Dan itu belum pernah terjadi pada Jake. Mereka berdua akhirnya pulang. Di rumah, Lenny pun menceritakan kalau dia sulit orgasme. Dia mulai mengajari Lenny bagaimana caranya melakukan masturbasi dengan jari-jarinya. Jake mengambil sebuah botol besar dan mulai memasukkan jarinya ke dalam mulut botol. Lenny pergi ke bar bersama temannya. Dia menceritakan soal Jake yang berteman dengannya tanpa melakukan hubungan seks. Di tempat lain, Sander mengundang Jake untuk datang ke pesta ulang tahun anaknya bersama Lenny. Jake pun bertemu Lenny di sebuah taman. Lenny mendapat sebuah telpon dan ternyata itu dari Matthew. Jake melarang Lenny untuk mengangkat telpon dan mengambil ponselnya. Lenny tampak terlihat sesak nafas. Dan Jake segera menenangkannya dan akhirnya mereka pulang. Di rumah, Lenny bercerita kalau dia akan ke Michigan untuk melanjutkan kuliah. Jake sedih dan ia ingin menghabiskan waktu bersama Lenny sebelum ia pergi. Mereka pun pergi ke pesta ulang tahun Henry, anak dari Sander dan Naomi. Di sana ia disambut oleh Sander dan Naomi. Lenny memberikan hadiah kepada Naomi. Setelah itu, Lenny pergi untuk mengajak anak-anak menari. Jake yang melihatnya langsung menghampiri Lenny dan ikut menari. Setelah selesai, seorang pria bernama Chris Smith bersama anaknya menghampiri Lenny. Mereka berkenalan. Sementara, Jake sibuk mencelukkan kepalanya ke polang renang. Chris dan Lenny mulai berkencan dan akhirnya mereka pun bercocok tanam. Lain hari, Lenny bercerita tentang hubungannya dengan Chris kepada Jake. Jake pun tampak kesal dan cemburu dan membuat mereka berdebat. Hari berganti, Jake mungkin masih kesal. Ia pergi menemui Paula di ruangannya. Dia meminta Paula menandatangani pembatalan kontrak investasi Jake agar bisa berkencan dengan Paula. Paula seakan tak percaya Jake meminta pembatalan kontrak senilai 5 juta dolar hanya untuk berkencan dengannya. Akhirnya, Paula pun luluh dan menerima ajakan kencan Jake tanpa harus membatalkan kontraknya. Di lain waktu, Lenny yang sedang menghadiri pesta bersama Chris bertemu dengan Matthew dan istrinya. Lenny pun mual dan segera pulang karena tak nyaman dengan keberadaan Matthew. Lenny mencoba menghubungi Jake, namun Jake sedang berkencan dengan Paula. Jake dan Paula pun pulang. Sesampainya di rumah, mereka pun bercocok tanam. Paula meminta Jake untuk diam dan membiarkan Paula untuk mengambil alih kendali pesawat tempur Jake. Saat klimaks, Jake menjebut nama Lenny seolah sedang bercinta dengan Lenny dan Paula pun menyadarinya. Jake pun pulang dan melihat Lenny duduk di tangga depan rumahnya. Lenny menceritakan semua yang terjadi. Mereka saling mengungkapkan perasaan mereka dan tidur bersama. Tiba di hari Lenny yang akan pindah ke Michigan. Jake membantu mengemasi barang dan mengucapkan salam perpisahan untuk selamanya. Dua bulan telah berlalu. Di sini, Jake terus menjalin hubungan dengan Paula. Dan nampaknya, dia pun mulai akrab dengan anak Paula. Suatu ketika, Jake sedang makan siang dengan Paula. Dia merencanakan liburan ke Eropa bersama Paula. Jake melihat Matthew sedang makan bersama istrinya. Dia mendatangi Matthew dan menghadiahinya dengan bogem tepat di wajah. Mereka pun berkelahi dan Matthew dihajar habis-habisan oleh Jake. Polisi pun datang dan menangkap mereka berdua. Di mobil, Paula menanyakan kepada Jake, siapa yang dia maksud dengan gadisku ketika memukul wajah Matthew? Jake tak bisa menjawabnya dan Paula pergi meninggalkannya. Jake pun dibawa ke kantor polisi. Di sana, ia meminjam telpon dan menghubungi Lenny. Dia menceritakan dia telah memukul Matthew kepada Lenny. Di sini, Jake mengungkapkan semua perasaannya kepada Lenny dan meminta Lenny untuk kembali. Akhirnya, Lenny pun menerima perasaan Jake. Mereka saling meneriakan I love you seperti orang gila. Matthew mendengar dan menyadari kalau Jake adalah orang yang dicintai Lenny. Cerita berlanjut. Lenny mendatangi Matthew di kantornya. Ia meminta Matthew untuk mencabut tuntutannya kepada Jake. Lenny keluar dan bertemu Jake di luar kantor Matthew. Mereka akan menuju gereja untuk menikah. Dan film pun berakhir. Demikianlah rangkuman lalu cerita dari film Living with Other People. Kalau kalian mempunyai rekomendasi film menarik lainnya, tulis aja di kolom komentar. Thank you for watching. See you in the next video. Sub indo by broth3rmax